Di sini saya sudah mendapatkan kiriman dari Schneider ya Terima kasih buat Schneider sudah mengirimkan produknya Yaitu MCCB GOPEG teman-teman Yang dimana MCCB GOPEG ini serinya yaitu G12T3F50 teman-teman MCCB ini sudah pasti MCCB yang original ya Lihat disini juga sudah tertera original PT Schneider Indonesia Nah jadi disini teman-teman saya akan review untuk produk ini Mari kita lihat di dalamnya ada apa aja Kita buka teman-teman Nah bisa kita lihat disini ada plastiknya yang dimana ini sudah termasuk baut ya Ini baut untuk ke MCCB yang dipasangkan di panelnya biasanya Nah seperti ini teman-teman Lalu disini juga ada untuk pengamannya teman-teman Biasanya untuk pengaman antar fasa Nah ini seperti isolator ya Nanti saya akan coba pasangkan Dan yang paling utama disini ada MCCB nya Nah ini dia Ini MCCB nya teman-teman Bentuknya seperti ini Lihat ini bentuk fisiknya Ada tulisan Schneider Electric teman-teman MCCB ini adalah MCCB produk terbaru teman-teman Dari PT Schneider Seri GOPEC MCCB ini memiliki beberapa fitur menarik ya Seperti arus nominal tertinggi Sampai 800 Ampere Breaking capacity nya tertinggi 70 Kilo Ampere Dan ada seri thermal magnetic fix Agustable juga ada ITU Sekarang yang akan kita diskusikan atau akan kita bahas Yaitu MCCB GOPEC ini teman-teman Yang serinya sudah tadi saya sebutkan Teman-teman juga bisa lihat disini ya Untuk serinya Oh ya tadi di dalamnya masih ada teman-teman Ternyata disini masih ada manual instruksi nya Nah kayak gini teman-teman Jadi jika teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi Teman-teman bisa lihat untuk instruksi manualnya Manualnya silahkan teman-teman baca disini Sudah jelas teman-teman Nah bisa lihat ya Berbeda dengan seri yang sebelumnya ya Disini untuk baut-baut yang ada di polnya ini Sudah dipasangin teman-teman Lihat Sudah terpasang kan Berbeda dengan produk yang sebelumnya Yang baut-bautnya itu masih diplastikin terpisah Jadi polnya itu bolong-bolong Tidak seperti disini sudah terpasang bautnya teman-teman Jadi lebih simple ya Kita tidak perlu lagi memasang baut secara manual Karena sudah terpasang langsung di pol ini teman-teman Fungsi dari MCCB ini sangat penting ya Bagi sistem kelistrikan gitu Bisa untuk melindungi dari beban berlebih Ataupun hubung singkat Jadi mari kita lihat spesifikasi dan fitur apa aja Yang ada di MCCB ini MCCB ini khusus yang tiga pasal ya Seperti terlihat disini teman-teman Ada tiga pol Dan disini bisa kita lihat Untuk arusnya disini mencapai 50 ampere teman-teman Disini ada posisi on Posisi trip Dan posisi off Disini juga ada tombol testnya Untuk menguji MCCB ini Jika teman-teman membeli MCCB ini Teman-teman juga bisa mendapatkan spare kitnya Spare kitnya itu seperti ini teman-teman Nah ini untuk apa Ini untuk pengaman yang ada di pol ini teman-teman Nah tinggal kita masukkan seperti ini Nah seperti ini Kita coba satu lagi Nah seperti ini teman-teman Bisa dilihat ya Ini untuk pengamannya Dan disini juga ada yang bawahnya juga Untuk spare kitnya Bisa kita pasang disini Lihat Nah seperti ini untuk masangnya Nah teman-teman Jadi ini untuk pengamannya atau spare kitnya Teman-teman sudah include Jika membeli MCCB Schneider ini Nah untuk lebih lengkapnya Teman-teman Untuk spesifikasinya Teman-teman bisa scan barcode disini Bagaimana cara scannya Bisa dilihat teman-teman Seperti ini caranya Nah jadi cara untuk ngebarcodenya Seperti ini teman-teman Disini sudah ada barcodenya ya Teman-teman Tinggal buka kamera Yang ada di hp teman-teman Seperti ini Nah kelihatan kan Tinggal teman-teman klik Nah maka teman-teman Akan ditujukan Ke link khusus Schneider ini Teman-teman bisa cari Untuk karakteristiknya Nah disini Spesifikasi lengkapnya Sudah ada teman-teman Teman-teman tinggal baca-baca disini Supaya teman-teman lebih memahami Spesifikasi dari MCCB GOPEC ini Supaya lebih jelasnya Silahkan teman-teman Bisa lihat spesifikasi berikut ini Jadi GOPEC MCCB 125T ini Dirancang untuk aplikasi Desibustri listrik Dengan deskripsinya 3 pol Arus nominalnya hingga 50 ampere Pada suhu 40 derajat celcius Teman-teman Tegangan operasionalnya juga nominal adalah 415 pol AC Pada frekuensi 50 sampai 60 hertz Sesuai dengan standar IEC Seperti yang terlihat disini teman-teman MCCB ini juga memiliki fitur isolasi Yang memenuhi standar Sesuai dengan standar IEC juga Dengan kapasitas pemutusan hubung singkat Sebesar 10 kilo ampere Pada tegangan 380 sampai 415 pol AC Dan 20 kilo ampere Pada 220 per 230 pol AC Perangkat ini dapat memberikan Perlindungan yang handal teman-teman Disini juga untuk memutus skrupnya Menggunakan teknologi thermal magnetik Dengan fungsi proteksinya Untuk beban berlebih Dan untuk proteksi hubung singkat oleh magnetik MCCB GOPEC 125T ini Memiliki dimensi yang kompak Dengan lebar 75 mili Tinggi 130 mili Dan kedalaman 60 mili Dengan berat bersihnya 0,7 kilo Nah jadi itu sekilas tentang spesifikasi Dari MCCB GOPEC ini teman-teman Silahkan jika teman-teman ingin membelinya Atau ingin order Bisa klik link berikut ini Atau teman-teman bisa klik link Yang ada di deskripsi video ini Oke langsung saja di order teman-teman Untuk MCCB GOPEC dari Schneider ini